Pada akhir tahun ini, pemerintah pusat membantu penataan air minum wilayah selatan dengan anggaran Rp151 miliar. Ada tujuh kecamatan yang perlu penanganan khusus masalah air minum ini. Yang paling urgen adalah Sambelia, kemudian Suwela, lalu turun ke wilayah selatan, Jerwaru, Keruak, Sakratimur, Sakrabarat. Ada juga kecamatan yang mata airnya banyak, tetapi tidak termanage dengan baik karena mata airnya di bawah, desa dusunnya di atas, perlu penanganan juga seperti kecamatan Terara dan Montonggadi. Itulah sebabnya tujuh kecamatan ini menjadi prioritas kita menanganinya pada bulan Agustus, September, Oktober dengan menggunakan dana cadangan yang tersedia sesuai kemampuan. Baru kemudian nanti jika tidak tertanggulangi dengan baik, kita akan usulkan ke DPRD untuk pelafon anggarannya ditambah pada APBD perubahan yang akan datang. Kita berharap mudah-mudahan dengan penanganan yang serius masalah air ini, kesulitan masyarakat kita di dua wilayah itu akan dapat teratasi dengan baik, maksudnya wilayah selatan dengan wilayah utara. Ya, selama tiga bulan ini kita mengandalkan dropping air menggunakan truck tanki milik Pemda atau truck tanki milik masyarakat yang kita sewa. Baru kemudian pada akhir tahun ini, Alhamdulillah Pemerintah Pusat membantu penataan air minum wilayah selatan dengan anggaran Rp151 miliar dan khusus untuk Sembalun itu Rp37 miliar. Dengan demikian kita berharap tahun 2023 yang akan datang, kita tidak akan lagi melaksanakan dropping air menggunakan tanki karena masalah air minum di wilayah selatan dan Sembalun mudah-mudahan dapat kita selesaikan tahun ini. Sekarang statusnya belum terlalu kritis, tapi perlu penanganan. Kalau kita tidak melaksanakan dropping air, maka masyarakat kita akan mengalami kehausan, kekeringan. Tetapi tidak terlalu serius, tidak terlalu berdampak signifikan maksudnya, karena masih ada sumur bor, masih ada sumur-sumur masyarakat yang bisa dimanfaatkan. Tetapi pada daerah-daerah yang tandus, yang sumur mata airnya tidak ada sama sekali, ke situlah kita akan mengantarkan. Terima kasih.